Berita pertama, seorang ibu di Kabupaten Sidoarjo menjadi korban perampasan kalung oleh dua bandit jalanan yang menyaruh tanya alamat. Korban diketahui bernama Solati, perempuan 60 tahun yang tinggal di desa Pilang, kecamatan Wono Ayu Sidoarjo. Dua pelaku mendatangi korban dengan mengendari sepeda motor metik. Salah seorang dari dua pria muda itu turun untuk mendekati korban, sedangkan satu pelaku lain standby di atas sepeda motornya. Pelaku yang turun itu kemudian bertanya ke korban, modusnya menanyakan alamat. Dia terus mendekat sambil mengincar perhiasan yang dipakai oleh korban. Begitu ada kesempatan, pelaku langsung menarik kalung ibu yang sedang memakai daster itu. Korban sempat berusaha melawan, tapi pelaku terus memaksa dan langsung kabur berboncengan, mengendari sepeda motor setelah berhasil merampas kalung emas dari leher korban. Solati pun lantas berteriak minta tolong. Peristiwa kejahatan itu terjadi di jalan kauman desa Pilang, tepatnya di dekat Masjid Anur. Saat kejadian, korban hendak berbelanja di toko yang berada di sana. Aksi kejahatan itu sempat rekam CCTV yang terpasang di rumah warga, rekaman video inilah yang beredar. Dari keterangan korban dan beberapa warga, polisi sudah mendapati ciri-ciri pelaku, termasuk sepeda motor yang dipakai dalam aksi kejahatan itu. Berita kedua, seorang pria berinisial Aie membunuh kakak ipar pacarnya sendiri, yakni MYS, pada minggu 22 Mei 2022 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketua RT setempat, Ilham Komalajaya, mengatakan bahwa kejadian bermula ketika Aie datang ke rumah pacarnya di Keluruhan Bintarah, Kecamatan Bekasi, Barat Kota Bekasi, pada Sabtu 21 Mei 2022 malam. Saat berkunjung tersangka yang sedang merokok di dalam ruangan ditegur oleh korban, lantaran korban mempunyai seorang bayi yang masih berusia 6 bulan. Keesokan harinya pada minggu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, pelaku yang diduga masih dendam kepada korban kembali mendatangi korban. Korban saat itu sedang duduk bersama anggota keluarga lainnya di depan rumah. Saat tiba di lokasi, pelaku langsung menyerang korban dengan senjata tajam celurit secara membabi buta. Saat korban hendak dibawa ke rumah sakit menggunakan motor oleh warga, nyawanya tidak dapat ditolong. Korban mengalami luka bacok yang cukup parah di tiga bagian tubuhnya. Dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan singkat, kasat reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Ivan Aditira membenarkan adanya kejadian tersebut. Ivan mengatakan bahwa pelaku sudah ditangkap oleh Polres Metro Bekasi Kota. Berita ketiga, virali media sosial video yang memperlihatkan seorang pengendara motor diadang warga setelah melakukan pencurian ponsel milik seorang anak di Pondok Ungu, Medan Satria Kota Bekasi. Rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan pengendara motor itu tengah berupaya kabur setelah dihadang warga hingga nyaris terjatuh. Seorang warga sempat hendak melempar batu besar ke arahnya, namun pelaku berhasil meloloskan diri. Kepulsek Medan Satria Kompol Yudo membenarkan kejadian tersebut. Ia menyatakan setelah rekaman CCTV viral di media sosial, Kepulik Isian langsung melakukan pengecekan sebelum korban membuat laporan. Yudo menceritakan peristiwa pencambretan terjadi pada Sabtu 21 Mei 2022 sore kemarin. Pelaku yang melewati gang sempit mengambil kesempatan untuk merampas ponsel saat melihat seorang bocah bermain di pinggir gang. Meski berhasil kabur, ponsel milik anak tersebut langsung dilempar oleh pelaku ketika para warga menghadangnya saat hendak kabur. Walaupun tak ada kerugian matahari yang dialami korban, namun polisi tetap akan melakukan pencarian terhadap pelaku yang ciri-cirinya teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Berita keempat, pencurian motor terjadi di Jalan Pisangan Baru Utara, RT10 RW12 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Pelaku beraksi pada Sabtu 21 Mei 2022 sekira pukul 14.41 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang merupakan seorang pria tampak membawa senjata api jenis pistol dalam tas lembang. Ketua RT10 RW12 Agung memberikan keterangannya. Ia menyebut bahwa pelaku berupaya menggondol sepeda motor jenis metik milik satu warganya yang terparkir di depan rumah. Saat membuka kunci motor, aksinya pun diketahui ART pemilik rumah. Saudara aksinya diketahui, pelaku mengurungkan membobol sepeda motor menggunakan kunci dan memilih meninggalkan lokasi. Namun saat memalingkan, badan pelaku sempat mengeluarkan senjata api. Tak hanya itu, dengan santainya ia memberi isyarat agar ART pemilik rumah tidak berteriak dengan cara menempelkan jari ke mulut. Aksi pencurian tersebut kini sudah dilaporkan ke jajaran unit reskrim Polsek Matraman.